Terima kasih telah menonton Saya terinspirasi dari sebuah video yang diciptakan oleh Redalio Seorang pemilik dari hedge fund terbesar di dunia Dia membuat sebuah video mengenai how economy works Saya akan coba membahas dan menerjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia Yang pertama adalah kita lihat sebuah mesin besar terdiri dari small parts Atau partikel-partikel kecil Nah partikel kecil dalam ekonomi kita sebut sebagai transaksi Nah sebenarnya bagaimana sih transaksi itu terjadi? Sebelum saya masuk ke sana ada 3 penggerak ekonomi yang perlu kita pelajari Yang pertama adalah productivity growth Teman-teman boleh catat Yang kedua adalah short term debt cycle Dan yang ketiga adalah long term debt cycle Nah sekarang kita kembali kepada small parts tadi yaitu transaction atau transaksi Nah transaksi paling gampang kita pelajari di pelajaran ekonomi kita adalah Ketika money dan kredit atau uang dan juga hutang Kita transaksikan atau kita tukar, kita exchange dengan 3 hal Yang pertama adalah goods Mungkin kita belanja baju Atau mungkin kita belanja makanan Atau yang kedua adalah service Misalkan kita gunting rambut Kita ke salon Atau mungkin kita berlangganan netflix Atau yang ketiga yaitu financial asset Misalkan kita membeli stock atau bond Kumpulan dari transaksi-transaksi kecil Yang mungkin tercipta 10 transaksi 100 transaksi 1000 transaksi Kita sebut sebagai market Jadi kalau kita perhatikan misalkan ada market fashion Ada market F&B Ada market retail dan lain sebagainya Nah kalau kita bicara mengenai transaksi Kira-kira sih siapa buyer terbesar dan juga seller terbesar Buyer dan seller terbesar adalah government Kenapa? Karena pemerintah biasanya adalah mendapatkan income dari tax Dan juga melakukan pengeluaran dengan cara melakukan belanja negara Dengan APBN Nah kemudian ada satu part lagi yang penting Selain pemerintah yaitu adalah central bank Berfungsi sebagai pengontrol ekonomi Bagaimana cara dia mengontrol ekonomi? Dengan dua hal Yang pertama adalah dengan menaikkan atau menurunkan interest rate Atau suku bunga Nah apa tujuan dinaikkan interest rate Dan apa tujuan diturunkan? Nanti saya akan jelaskan di belakang Yang kedua adalah printing money Ya betul Central bank punya kebijakan Dia terpisah dari pemerintah Untuk menciptakan atau memprinting uang Nah kalau misalkan kita lihat Adanya central bank Berarti adanya kredit Kredit memegang peranan yang sangat penting dalam ekonomi Kenapa? Karena kredit akan membuat spending kita semakin tinggi Nah perlu kita ketahui ada satu rumus yang sederhana Bahwa spending kita adalah income orang lain Jadi semakin besar spending kita Semakin besar income orang lain Nah kalau misalkan saya berhenti spending Saya hemat Maka orang lain income akan mengecil Sebaliknya kalau saya borrow Saya banyak belanja Income orang lain akan meningkat Nah ketika income orang lain meningkat Maka otomatis spendingnya pasti meningkat Nah ketika spendingnya meningkat Income orang lain akan meningkat Dan seterusnya itu disebut dengan productivity growth Jadi sekali lagi Kalau kita berhemat Income orang lain juga akan turun Nah kira-kira apa yang mendrive Dari spending seseorang Salah satu yang mendrive atau mendorong orang lebih banyak spending adalah kredit Kenapa kredit? Karena kita bisa membeli barang yang harusnya 24 bulan lagi Bisa kita beli Tapi dengan kartu kredit misalkan Cicilan 24 kali Kita bisa mendapatkannya lebih awal 24 bulan Sehingga kredit drive spending More spending sama dengan more income Dan kalau kita perhatikan More income akan membuat orang jadi lebih credit worthy Bayangkan Kira-kira sebagai bank Kita lebih baik memberikan hutang kepada orang yang punya income besar Atau income kecil Pasti income besar Dia lebih credit worthy Dia lebih layak untuk diberikan kredit Nah ketika income orang makin besar Dia lebih credit worthy Artinya apa yang terjadi? Bank akan memberikan pinjaman lebih besar Nah pinjaman lebih besar akan membuat spending lebih besar Spending lebih besar akan membuat income seseorang makin besar dan seterusnya Nah kalau kita perhatikan Memang betul Kredit adalah bagian penting dari ekonomi Nah sekali lagi Kita perlu pelajari bahwa kredit selain merupakan bagian penting dari ekonomi Kredit juga merupakan pencipta dari cycle Nah apa yang disebut dengan cycle? Cycle itu seperti roda Ada saatnya di atas Ada saatnya di bawah Jadi credit, create, cycle Borrowing, create, cycle Contoh misalkan Ketika kita meminjam uang Tentu saja sebelum kita membayar bunganya Productivity kita akan meningkat Kita dapat membeli barang-barang yang harusnya kita belum bisa beli Kita dapat mungkin membeli service yang harusnya belum tentu bisa kita beli Nah ini akan membuat productivity akan meningkat Tetapi ada momennya di mana kita perlu membayar Yang pertama adalah bunga itu dan yang kedua adalah pokok Jadi pokok dan bunga perlu kita bayar Nah perhatikan apa yang terjadi ketika kita mulai jatuh tempo Pembayaran pokok dan bunga Maka otomatis kita pasti akan cut spending kita Nah pada saat kita cut spending kita Sekali lagi spending kita adalah pendapatan seseorang Jadi kalau kita cut spending kita gara-gara kita bayar bunga Maka otomatis pendapatan seseorang akan menurun Ketika pendapatan seseorang akan menurun Dia juga spendingnya akan di cut Sehingga pendapatan orang lain juga akan menurun Dan ini akan membuat cycle ke bawah Jadi sekali lagi kredit menciptakan cycle ke atas dan cycle ke bawah Nah cycle ini dibagi dua Tadi saya jelaskan ada short term debt cycle dan juga ada long term debt cycle Untuk short term debt cycle itu biasanya terjadi setiap 5-8 tahun sekali Jadi ada 5-8 tahun sekali yang akan naik dan turun Jadi mudah untuk diprediksi Dan ada juga long term debt cycle yang biasanya terjadi lebih lama 75 tahun sampai 100 tahun sekali Nah pernah terjadi di Amerika Serikat dan di dunia Yaitu di Amerika Serikat tahun 1930 dan tahun 2008 Jadi 1930 dan juga tahun 2008 Nah kalau kita melihat ada cycle ke atas dan ada cycle ke bawah Pada saat cycle ke atas terjadi Maka pada saat itu productivity orang meningkat Income seseorang meningkat Kredit meningkat Kemudian spending power kita meningkat Nah ketika spending power kita meningkat Otomatis bayangkan Kita bisa beli barang, kita bisa beli rumah Sementara rumah produksi sedikit kita bisa beli rumah Produksi baju sedikit kita bisa beli baju Nah sehingga apa yang terjadi? Harga akan naik Sekali lagi ketika ekonomi bagus harga akan naik Nah harga naik ini disebut dengan apa? Inflasi Nah yang paling tidak suka dengan inflasi adalah central bank Nah jadi ketika inflasi terjadi Dimana harga barang-barang naik Harga service naik Gara-gara ekonomi yang bertumbuh dengan pesat Dan kredit yang bertumbuh dengan pesat Maka cara mengontrol ekonomi ketika inflasi terjadi Maka central bank akan menaikkan suku bunga Nah ketika interest rate atau suku bunga naik Bayangkan kredit menjadi mahal Nah kita tahu bahwa ketika barang mahal atau kredit menjadi mahal Maka orang akan menjadi lebih sedikit meminjam uang Dan ketika kredit mahal juga Biaya untuk kita membayar bunga jadi lebih mahal Jadi sekali lagi orang yang meminjam uang lebih sedikit Nah ketika orang yang kredit lebih sedikit Maka spending juga akan lebih sedikit Dan spending orang adalah income seseorang Maka kalau spendingnya berkurang Maka income seseorang akan menurun Dan apalagi ketika bunga naik Yang tadi harusnya kita bayar mungkin cicilan 10 juta Menjadi 15 juta sebulan Otomatis orang juga harus cut spendingnya dia Sehingga ini akan membuat ekonomi pun turun Cycle naik tiba-tiba berubah menjadi cycle turun Nah ketika cycle turun terjadi Maka harga-harga mungkin menjadi nggak laku Nah ketika harga-harga menjadi nggak laku Itu kita sebut dengan harganya akan menjadi turun Dan lawan kata dari inflasi adalah deflasi Ketika central bank mulai menaikkan interest rate Atau suku bunga dan spending menurun Sehingga cycle menurun Maka kemudian terjadi yang namanya deflasi Ekonomi menurun, produktivitas juga menurun Maka central bank mulai melakukan kebijakan lagi Nah salah satu kebijakannya apa? Yaitu dengan cara menurunkan lagi suku bunganya Jadi setelah dinaikkan Setelah itu dikontrol dengan cara diturunkan Nah ketika suku bunga itu diturunkan Maka orang jadi lebih mudah untuk kredit Suku bunga turun dan apa yang terjadi? Ekonomi juga akan bangkit lagi Ini siklus yang terjadi sekitar 5 sampai 8 tahun Naik, turun, naik, dan turun Nah kalau kita bicara mengenai long term debt cycle Ketika ekonomi sedang mencapai peaknya Hal itu bisa kita lihat dari ketika pertumbuhan kredit itu bertumbuh Jauh lebih signifikan daripada productivity Nah ini sangat gampang kita lihat Misalkan contoh ada orang yang mungkin dia beli property Harga 1 miliar Tiba-tiba nggak kerja Jadi bukan produktif ya Tiba-tiba karena nggak kerja Karena ekonomi bumi property jadi 2 miliar Berarti dia merasa wealthy Dia merasa kaya Nah ketika dia merasa kaya, dia merasa wealthy Dengan property yang naik Otomatis more credit Ya more credit dalam arti adalah Yang tadi property 1 miliar Dia nggak kerja nggak apa-apain Tiba-tiba property jadi 2 miliar Dia bisa kredit dengan menjaminkan property tersebut Dan dia bisa punya income yang besar Nah harga saham juga naik luar biasa Padahal perusahaannya rugi Banyak orang kaya mendadang dari pasar saham Nah ini kita sebut dengan bubble Ketika naik terlalu besar Akhirnya debt itu terlalu besar Dan akhirnya siap pecah kapan saja Nah pecah itu kapan? Ketika pada satu momen Dimana income kita tidak cukup untuk membayar kredit Itulah saat dimana banyak orang gagal bayar Ketika orang banyak gagal bayar Otomatis property-properti tadi disita oleh bank Nah ketika begitu banyak property disita oleh bank Pada saat itu juga orang gagal bayar Orang secara ras, secara bersamaan Mereka menjual property-propertinya Untuk membayar hutang Daripada disita oleh bank Nah bayangkan ketika orang Menjual secara bersama-sama Jutaan property Harganya akan naik kepat turun Pasti harganya akan turun Ketika harga turun itu kita sebut dengan Deflasi Itu disebut dengan resesi Atau recession Nah resesi tadi itu membuat akhirnya Banyak orang itu gagal bayar Dan bank juga kehilangan Pegangan atau kolateral Karena tadi harga property turun Yang tadi property-paporti disita Akhirnya bank juga tidak memiliki pegangan Karena property-paporti sudah tidak ada nilainya lagi Nah lantas Apa yang harus dilakukan oleh bank Sekali lagi Untuk menaikkan ekonomi Maka central bank perlu menurunkan lagi Interest rate-nya Nah tapi Di long term debt cycle Ada satu momen di mana Interest rate-nya sudah sangat murah Bahkan 0 Nah kalau interest rate-nya sudah 0 Bagaimana mungkin bisa diturunkan lagi Jadi sudah mentok Maka apa yang dilakukan oleh central bank Ketika sudah tidak bisa lagi distimulus Interest rate sudah sampai 0 Maka central bank Dia akan memprinting money Luar biasa Ketika pada saat krisis tahun 2008 Central bank itu memprinting money 2 triliun dolar Nah printing money Uang dicetak Tentu saja akan menciptakan inflasi Karena uang Tiba-tiba ada dicetak Nah tapi uang ini Tidak bisa dibelanjakan Uang ini akan dipakai untuk Dibelanjakan financial asset Yaitu government bond Jadi central bank memberi hutang Sulat hutang dari pemerintah Senilai 2 triliun dolar Dan pemerintah akan menggunakan uang tersebut Untuk apa? Untuk merekrut tenaga kerja Untuk belanja pemerintah Sehingga apa yang terjadi ketika Dia merekrut tenaga kerja Orang yang tadi ya jobless Jadi punya pekerjaan Kemudian dia belanja Membangun tol Membangun gedung Belanja pemerintah Nah sehingga ketika pemerintah spend Maka ada orang yang dapat income Nah income ini akan perlahan-lahan bertumbuh Akhirnya mereka bisa spend more Dan mereka bisa dapat income more Nah ini akan membuat akhirnya Siklus kembali naik Itu adalah tugas dari central bank Nah ketika kita understand the game Kita mengerti how economy works Maka 2 kesimpulan bisa kita dapat Yang pertama adalah Pastikan kredit atau debt kita Itu tidak lebih besar daripada income kita Ini simple tapi ini sangat bermanfaat Yang kedua adalah Pastikan income kita Tidak lebih besar daripada productivity kita Loh bukan yang bagus Pak Bong Income lebih besar daripada productivity Jadi banyak orang disini Itu merasa kaya Kenapa? Karena mungkin dia beli property Atau dia beli barang Yang dia merasa kaya Padahal sebenarnya enggak Nilai tersebut naik Hanya karena market dia mendukung naik Tetapi bukan berarti productivity kita meningkat Jadi 2 hal tadi yang perlu kita ingat Nah diskusi-diskusi menarik Seperti ekonomi Investasi dan banyak hal Kita bisa lakukan dengan cara Bergabung di sebuah komunitas Komunitas yang teman-teman mungkin sering dengar Yaitu Circle X Jadi saya punya satu circle Atau satu kelompok Yang saya tidak buka untuk banyak orang Hanya 25 orang Dimana di situ ini Saya akan mengundang teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.